Sinetron-sinetron asap, rata-rata orang Islam Kenapa tidak ada asap orang Kristen? Ada kata-kata satire dari dia, seolah-olah dia ini lagi menghindari satu kata di mana dia menggambarkan ke sinetron Nah, bukan ke dunia nyata Ini sebenarnya pengalian saja, dia tidak kena apa namanya Biar terlihat lucu, sebenarnya dia pengen mengarahkan ke kenyataannya sebenarnya Tapi dia contohkan dengan cara mencontohkan sinetron Kenapa di sinetron itu, katanya rata-rata sinetron itu yang Sinetron-sinetron Islam itu yang diazap Kok umat Islam? Mari kita dengarkan sama-sama, sebenarnya seperti apa ya? Kurang lebih seperti itu tadi Saya dengar, kita coba lagi dengar dengan sesama apa dia bilang Ini juga gara-gara mungkin sinetron-sinetron asap, rata-rata orang Islam Kenapa tidak ada asap orang Kristen? Nah, sinetron asap kata dia, rata-rata orang Islam Kenapa tidak ada asap orang Kristen? Kalau diambil tanpa kata-kata sinetron Bisa jadi maksudnya Bisa jadi, bisa salah, bisa benar Kenapa yang diazap di dunia ini Diazap dunia ini di uji Miskin lah, kayak di Palestine Kan setiap hari di perangir Di Di Azap sama orang-orang Israel Digusur lah Kenapa orang Muslim? Kenapa yang menderita, yang miskin Orang Muslim Yang diazap Kita lanjutkan apa kata dia Tapi dia mencontohkan ke sinetron Karena azap orang Kristen Susah bangun gereja Apa maksudnya? Dan kita lihat Daddy sama Tengok, ketawa dia terbahak-bahak Tapi kita gak usah tanggapi dengan cara-cara yang negatif Kita tanggapi aja dengan santai Dengan cara-cara yang Kita lebih pintar lah Jangan Apa? Lucu-lucuan Sebenarnya mereka orang-orang Luar biasa ya Dari segi entertainment Segi hiburan Memang disitu mereka poinnya Tapi kalau dari segi agama Kayaknya Karena kurang pengetahuan Karena gak mau ngaji Atau pengen tenar Bikin sesuatu yang lucu-lucu Namun Membuat parodi Menyinggung sebuah agama Kita lanjut lagi Bawa bercanda semua gitu ya Bawa agama Islam Agama yang lain juga Dibawa bercanda terus Diulang lagi Poin-poin Film-film azab gitu ya Apalagi kata Kok yang kena azab Islam terus Makanya mereka tuh ketawa-ketawa gitu Kita lihat Kok orang Kristen yang gak pernah kena azab gitu Nah Kenapa orang Kristen gak pernah kena azab Jadi dia palingkan ke sinetron Mereka bimbar Untuk Apa namanya Agar mereka Seperti tidak menyinggung Apa-apalah yang mereka singgung Itu cuma sinetron Tapi kalau kita belajar lebih Ke dunia nyata Kita gak membahas tentang Sinetron azab itu Saya juga gak terlalu suka Sinetron azab Tapi kalau di dunia nyata Umat Islam Kenapa diazab Di dunia Banyak sekali yang miskin Yang seperti yang di Palestine Yang saya bilang tadi Banyak sekali setiap hari Di bumpar bir lah Ada yang Anak-anaknya diculik Yang kita saksikan sama-sama Ada juga Mereka juga Digusur lah Tanah mereka diambil Sama orang-orang Israel Yang dulunya Orang Israel itu Datang Ditampung Sama orang Palestine Dengan cara baik Sekarang mereka malah menjajah Dan menguasai Palestine Dan yang di Azab Atau yang di Uji Di sana Adalah umat Islam Dan sepertinya Tidak ada ujian yang Lebih berat Di akhir zaman ini Kecuali kepada Umat Islam Kita punya jawaban Yang seperti itu Kenapa umat Islam ini Banyak sekali Ujiannya Di Islam itu Ada namanya Istidrat Nah Nanti kita akan dengar Apa itu Istidrat Kita dengar Ceramah Pendek Dari Ustadz Abdul Somad Bagaimana Beliau akan menyampaikan Ayo kita sama-sama Saksikan videonya Nah Ini dia Videonya Apa itu Istidrat Ayo kita putar Putar Apa tanda-tanda Istidrat Istidrat Sanastadir Juhu Min Aizu La Ya Laman Kami akan Permainkan Dia dengan Istidrat Apa itu Istidrat Rezki Lancar Ibadah Tak pernah Ya Rezki Lancar Terkenal Suka Kolok-kolok Islam Kayaknya ketawa-ketawa Kemuslih Tak pernah Solat Tidak Memelihara Jid Rumah Besar Mobil Besar Kebun Besar Bini Besar Ini namanya Istidrat Mobil Mewah Solat Tak pernah Sikir Tak pernah Dia Sedang Menyangka Menipu Tuhan Yuhadir Allah Mereka Menyangka Sedang Menipu Allah Wah Wah Mani Allah Sudah Mempermainkan Mereka Hati-hati Mobil Yang Itu Dia Tadi Ceramah Pendek Dari Ustaz Adul Somad Istidrat Itu Seperti Mereka Itu Diberikan Semuanya Di dunia Ini Mau Minta Kaya Minta Harta Minta Keturunan Dengan Diberikan Itu Semua Kekayaan Harta Anak Perjabatan Mereka Tidak Ingat Kepada Allah Bahkan Mereka Kukur Kepada Allah Dan Allah Kasih Itu Semua Di Dunia Sehingga Ketika Di Akhirat Nanti Mereka Tidak Akan Dihisap Lagi Sepertinya Dan Allah Akan Langsung Azab Di Sana Dan Menyempurnakan Azab Mereka Di Dunia Mereka Tidak Kena Tapi Allah Akan Sempurna Kan Di Akhirat Nanti Bagaimana Dengan Yang Muslim Orang Muslim Di Dunia Diuji Diberikan Ketakutan Diberikan Kekurangan Harta Diberikan Ujian Ujian Anak Keturunan Itu Sebenarnya Cara Allah Untuk Bagi Orang Muslim Kembali Kepadanya Meminta Kepadanya Dekat Kepadanya Dan Beribadah Kepadanya Itulah Guna Ujian Tadi Maka Ketika Kita Diuji Artinya Allah Akan Angkat Dibicat Kita Sama Seperti Anak Sekolah Ketika Dia Mau Naik Kelas Dia Akan Diuji Atau Ujian Semester Akhir Semester Begitu Juga Dengan Umat Islam Banyak Ujian Ujian Terbesar Adalah Seperti Orang Yang Saya Katakan Tadi Teman Teman Kita Yang Saudara 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 Kita Di Palestine Gak Gampang Jadi Orang Palestine Mereka Selalu Diuji Setiap Hari Ujian Tauhid Ada Disana Demikian Video Video Kali Ini Maka Kalau Kita Seorang Muslim Masih Tetap Miskin Masih Tetap Banyak Sekali Cobaannya Itu Bentuk Dari Kasih Sayang Allah Pada Kita Jangan Jangan Maknai Sebagai Azab Tetapi Kalau Misalkan Itu Karena Kita Memang Jahat Di Dunia Ini Allah Kasih Ujian Di Dunia Ini Itu Namanya Teguran Azab Juga Mungkin Teguran Itu Juga Agar Kita Kembali Bertobat Tepada Allah Mungkin Bagi Mereka Adalah Canda Canda Biar Aja Mereka Disitu Kita Doakan Agar Mereka Mendapat Hidayah Allah Kalau Niatnya Cuman Lucu Lucuan Ngapain Lucu Lucuan Di Podcast Hanya Membah Sinetron Kan Gak Mungkin Mereka Bumbui Dengan Agama Agama Supaya Viral Itulah Mereka Gak 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 Mudah Mudah Kembali Lagi Kita Doakan Aja Mudah Mudah Mereka Dapat Hidayah Allah Dan Sama Sama Kita Belajar Saya Juga Belajar Mudah Mudah Hal Hal Seperti Ini Dihadirkannya Orang Orang Seperti Ini Semakin Kita Kepengen Belajar Agama Secara Baik Jangan Terpengaruh Oleh Mereka Karena Dihadirkannya Orang Orang Seperti Itu Agar Menjadi Ibroh Bagi Kita Agar Tidak Meniru Mereka Dan Carilah Pengetahuan Tentang Agama Dari Orang Orang Yang Benar Benar Paham Akan Agama Demikian Video Kali Ini Tidak Ada Maksud Untuk Membully Mereka Karena Semakin Dibully Orang Seperti Ini Mereka Akan Semakin Tenar Mereka Akan Semakin Tenar Semakin Viral Dan Dengan Itu Mereka Exist Oke Like Subscribe Ikuti Terus Video Kita Ini Kansa TV Reaksi Demikian Reaksi Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak So